selamat menikmati 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 kembali lagi dengan saya yang temen banget perawan atau cabulin oke, kalau kalian bisa nonton video itu bawaannya sangat jelas soalnya yang dibahas itu kalau tidak perawan, janda tapi kadang saya membahas mantan juga di video sekarang saya menampilkan aplikasi franco kernel manager tapi saya tidak share bagaimana caranya setting karena sudah banyak sekali cara setting aplikasi fkm untuk bermain game di video sekarang saya mau membahas tentang governor yang ada di android sebagian pasukan cabul yang masih pemula setting aplikasi fkm masih bingung bagaimana caranya setting governor yang ada di android nah cara setting governor yang ada di android itu ada yang buat baterai ada yang buat game dan ada juga buat balance buat para pasukan cabul yang masih belum paham apa itu governor jadi arti dari governor itu adalah sebuah script untuk menaikan dan menurunkan clock speed cpu jadi contohnya seperti ini bagaimana cara mengatakan cpu saya tidak naik padahal clock speed cpu saya di atas 1.8 sedangkan pas dibaca pakai AIDA64 itu kenapa selalu di 1100mhz kadang ada juga pasukan cabul yang bertanya kenapa clock speed cpu saya tidak turun-turun di atas terus dia mentok terus di 1800 kan biasanya buat beberapa device itu yang normal-normal saja kadang turun ke 1100 kadang turun ke 1200 nah itu disebabkan oleh pemilihan governor kalau misalkan di atas terus ya berarti governor yang lu pilih itu performance kalau misalkan di bawah terus ya berarti governor yang lu pilih itu konservatif nah untuk governor yang ada di android itu aslinya benar-benar banyak banget tapi ada juga nih beberapa governor yang baru sekarang ya contohnya adalah blue schedule chill sama schedule chill itu biasanya untuk perangkat-perangkat yang zaman sekarang nah cpu governor ini tergantung kernel yang kita gunakan ada yang banyak dan ada yang sedikit ada yang jarang dan ada juga yang sering istilah governor itu tidak cuma ada di cpu saja tapi ada juga di gpu nah kalau misalkan kita setting governor yang ada di cpu governor yang ada di gpu itu tidak ikut ke ganti atau tidak ikut ke setting jadi beda settingnya lagi kalau misalkan governor yang ada di gpu biasanya kita lihat adalah performance terus mtz adreno tapi karena sekarang kan topiknya tentang cpu governor jadi bang ojan bakalan jelasin yang ada di cpu governor aja disini kan cpu governor yang ada di android bang ojan itu banyak banget nih kalau misalkan kalian pengen cpu governor yang ada di android kalian itu banyak berarti kalian harus mengganti kernel custom dengan kernel yang lain ya contohnya kalian sekarang menggunakan stock kernel nih nah cpu governor nya itu ada 4 nah kalau misalkan kalian mengganti pakai custom kernel yang A itu cpu governor nya bakalan beda lagi contohnya ada 6 nah kalau misalkan kalian mengganti lagi nih pakai kernel custom yang versi lain lagi itu kemungkinan cpu governor bakalan jadi ada 3 ataupun bahkan ada banyak disini bang ojan pakai kernel overload rc1 yang overclock 2,4 ghz dari mulai inteli m ada blue aktif terus ada yan aktif ada move, nigmore, interaktif terus ada interaktif x dan masih banyak lagi cuman disini kan cpu governor gak semuanya kita pakai ya bang ojan bakalan jelasin beberapa governor yang sering banget kita gunakan gak hanya di baterai gak hanya di balance dan di performance aja oke jom disini bang ojan mau kasih contoh nih disini cpu governor sama bang ojan bakalan diubah ke performance nah untuk minimum cpu frekuensi dan maksimumnya sama bang ojan mau diubah ke angka tertinggi yaitu 1800 oke kalau misalkan sudah selesai kita keluar dari aplikasi fkm kemudian masuk ke aplikasi aida64 kemudian kita klik aja di bagian cpu kalian bisa perhatikan tuh disitu di bagian kecepatan inti 1 sampai kecepatan inti 4 itu adalah 1843 kagak turun turun ya padahal bang ojan kagak lagi main game alias si hp nya dalam keadaan biasa aja cuman membuka 2 aplikasi aja yaitu fkm sama aplikasi aida64 oke sekarang kita keluar lagi kemudian kita masuk lagi ke fkm disini bang ojan mau ubah ke cpu governor konservatif nah cpu governor konservatif itu kan cocok banget untuk hemat baterai nah kalau misalkan kalian mengganti cpu governor ke hemat baterai minimumnya jangan kalian aktifkan ke angka tertinggi kalian bisa aktifkan ke angka 900 ataupun ke angka berapa ya 1100 lah nah untuk maksimumnya bebas mau kalian aktifkan ke max boleh tapi kalau misalkan ingin lebih hemat baterai lagi kalian aktifkan aja ke 1400 atau 1100 kemudian kita keluar dari game dari game dari aplikasi fkm kemudian kita masuk lagi ke aplikasi aida64 nah kalian bisa perhatikan di bagian kecepatan inti cpu 1 sampai ke 4 disitu adalah kecepatannya adalah 902 mhz nah jadi fungsi utama dari governor itu adalah mengatur tinggi rendahnya clock speed cpu nah hemat baterai ataupun boros baterai itu tergantung governor yang ada di android kita nah untuk cpu governor itu sendiri totalnya jumlah semuanya kira-kira ada sekitar 116 atau 117 total semuanya dan untuk governor terakhir yang sekarang dirilis untuk kernel linux yang berjalan di es itu ada skeducil ada pwr util dan blue skeducil nah untuk itu governor-governor yang sering kita temuin adalah on-demain on-demain x performance interaktif power safe dan konservatif dan masih banyak lagi sedangkan untuk governor yang jarang banget kita temui contohnya adalah smart trust terus ada luxury ada smoothness brazilian wax sauvagen lazy dan masih banyak lagi pokoknya totalnya ada 117 lu bayangin aja milih satu diantara 117 pilihan nah sedangkan diantara 117 itu beda-beda fungsinya jom oke bun untuk governor pertama yang bakalan bang ojan jelasin adalah governor on-demain nah buat para pasukan sabun yang baru oprek android nih baru kenal module magis terus baru kenal tweak dan baru kenal script nih baru dan baru setting karena auditor banyak barunya ini kelamaan ke buru model jadi governor on-demain ini adalah salah satu governor yang tertua dan asli dan governor ini adalah salah satu governor pertama pertama kalinya ada governor yang dirilis di android nah governor ini tersedia di kernel linux yang versi lama meski di versi terbaru juga sekarang masih ada sih soalnya governor ini masih digunakan sampai sekarang sama oprekers cara kerja governor ini ketika beban yang ditempatkan pada cpu itu sudah mencapai ambang batas maksimum maka clock speed cpu itu akan dinaikkan ke maksimum juga tergantung aplikasi yang kalian buka dan akan turun kembali ke min jika perangkat android kalian sudah menurunkan bebannya contohnya kayak gini jung disaat kalian bermain game tuh main game game berat maka clock speed cpu itu bakal naik ke maks sesuai dengan game yang kalian mainkan dan akan kembali turun jika kalian sudah menutup game tersebut nah clock speed bakal tetap dibalance kalau misalkan hp kalian sedang tidak digunakan atau lagi ditaruh kagak dicolek-colek jadi governor ini pengaruh banget dengan suhu cpu yang ada di android kalian jadikan contoh lagi nih kalau misalkan suhu android panas maka cpu bakal turun sendiri dan kalau misalkan suhu cpu itu turun atau dingin maka cpu bakal naik sendiri nah governor ini sering digunakan untuk pengguna yang lebih mengutamakan baterai dibanding game karena governor ini sekarang sudah tidak begitu laku atau ya ibaratnya jomblo lah karena sudah digantikan sama governor baru milik google yaitu interactive terus sekarang yang keduanya untuk governor on demand x ini masih sama aja dengan on demand biasa cuman lebih bagus lagi jadi kagak perlu dijelaskan panjang lebar terus yang ketiganya adalah governor performance ya sudah tidak perlu dijelaskan panjang lebar dari namanya juga kita sudah paham yaitu performance atau kinerja tapi perlu gue jelasin dulu soalnya takut para pasukan cabul ini salah paham nih secara mengartikannya jadi governor performance ini adalah salah satu governor yang mengacu pada game dan max cpu nah jika governor di android kalian yang diset adalah performance dalam segala situasi apapun lah pokoknya meski sedang main game terus sedang standby atau dalam keadaan hp mati terkunci tapi cpu di android kalian itu akan tetap di max frekuensi gak peduli kalian lagi model terus gak peduli kalian lagi cipokan gak peduli baterai android kalian itu tinggal 2% atau yang punya hp nya itu lagi kena skaratul maut cpu bakal tetap anteng di max frekuensi jadi jangan salah mengartikan governor ini soalnya sebagian tukang cabul kalau misalkan set governor ini disaat android kalian sedang tidak digunakan sedang standby tidak dicolek colek si cpu bakalan turun sendiri karena sedang tidak lagi main game tidak seperti itu jom jadi clock speed cpu itu akan tetap di max dalam keadaan apapun gak peduli android itu mau modar sekalipun governor ini paling cocok buat bermain game berat karena anti mainstream lah jadi gak peduli dengan apapun inti nama si cpu max gak beres gitu ya oke jom sekarang bau anjar mau menjelaskan governor yang keempat yaitu power safe nah governor power safe ini kebalikan dari governor performance eh agak cadel eh kalau misalkan ngomong rtm di hc jadi governor power safe ini mengunci frekuensi cpu pada frekuensi terendah yang ditetapkan oleh pengguna jadikan contoh kayak gini jom kalian setting di bagian cpu governor itu adalah power safe terus kalian mengunci cpu governor di angka 600 otomatis clock speed terendah itu adalah 600 jadi bakalan mengikuti settingan kalian kalau misalkan diset ke angka 300 ya bakalan pindah ke angka 300 sesuai yang kalian setting nah kalau misalkan kalian menggunakan governor power safe kalian jangan set cpu clock speednya ke angka tertinggi soalnya kan ini kebalikan dari governor performance jadi sedangkan governor performance itu kan untuk game nah sedangkan power safe itu untuk baterai kalau misalkan performance kalian set ke angka tertinggi kalau misalkan power safe kalian set ke angka terendah tapi ya jangan serendah mungkin intinya si power safe itu adalah kebalikan dari governor performance jadi lebih bagus lagi buat baterai sekarang bau anjar mau menjelaskan yang terakhir ya yang terakhir adalah konservatif nanti kalau misalkan kalian pengen tau lagi governor-governor yang lainnya bau anjan bakalan bikin part 2 nya silahkan kalian ajukan aja di kolom komentar mau bikin part 2 nya apa enggak kalau misalkan enggak ya bau anjan ganti lagi ke yang lain soalnya kan masih banyak juga tuh governor yang belum bau anjan jelasin contohnya adalah skiducil terus lu skiducil itu adalah governor-governor langka ya sepertinya emang perlu dijelasin juga sih jom oke sekarang yang kelima nih governor konservatif nah governor ini adalah governor yang lebih irit dibanding power safe governor ini adalah governor yang akan mengunci clock speed cpu serendah mungkin dan sesering mungkin biasanya governor ini dipakai oleh pasukan cabul untuk penghematan baterai ekstrim nah contohnya nih ya kalau misalkan android kalian sisa baterainya itu adalah 10% nah posisi kalian itu ada di tengah hutan atau sedang kelelep gitu di laut dalam jangka waktu lama nih kagak pulang pulang nah governor ini cocok buat kalian pilih biar baterai di android kalian itu bisa super awet parah itu tanpa tapi tanpa koma tanpa debat nah governor ini paling gak cocok kalian pilih buat harian ataupun buat game sekalipun jadi kagak cocok disetting terus menerus karena jika kalian mengaktifkan governor ini maka android kalian itu bakalan jadi super lemot parah dan bakalan lambat banget lu pada tau kan binatang siput atau keong atau mungkin tutut nah mereka pakai governor ini bun makanya lemot parah nah governor ini cocok dipakai sama pasukan cabul yang sedang tersesat di laut atau sedang tersesat di gunung ataupun diculik nah kalau misalkan kalian dalam kondisi terdesak kayak gitu baterai kalian itu benar-benar mepet parah nah kalian ubah ke governor konservatif jadi biar si android kalian itu gak cepat mati tapi ya lo tau lah kalau misalkan buka aplikasi itu bakalan lemot parah ya kalau misalkan main game oh bener bisa auto win streak itu kalau misalkan kalian bermain game mobile agent oke sepertinya cukup 5 dulu aja ini governor yang sering banget kita temuin sering banget kita gunakan sebenernya sih governor kan banyak banget seperti yang bapak ojan jelasin ada 117 cuma yang bapak ojan jelasin itu yang sering kita temuin di kernel custom yang sering kita set sering kita gunakan dan paling banyak itu sama operator dipakai nah sebagian nih modul magisk itu menggunakan governor interaktif nah interaktif ini belum bang ojan jelasin kan rata-rata emang modul magisk menggunakan governor interaktif kalau misalkan IO gak masuk ke topik sekarang nanti bang ojan bakalan jelasin lagi di video yang lain tentang IO jadi biar kalian kagak ongkek kalau misalkan disatuin ya bisa aja ongkek oke sepertinya bang ojan nya harus pamit dulu ya kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan ajuin aja di kolom komentar kalau misalkan ingin request silahkan kalian kirim ke lewat instagram di DM aja jangan lupa di follow kalau misalkan gak di follow di blog sama bang ojan oke apa lagi yang harus bang ojan jelasin oh sepertinya gak ada nanti bang ojan bikin part 2 nya buat kalian yang pengguna fkm ataupun pengguna kernel auditor atau yang sejenisnya yang setting-setting manual semangat terus bang ojan bakalan jelasin satu per satu jadi biar kalian bisa paham bisa setting sendiri gak ada istilahnya setting buat gaming setting buat baterai setting buat balance kita setting sendiri masing-masing kalau misalkan kita bisa setting ya lebih enak lagi kan soalnya kan settingan android itu gak ada yang sama seperti settingan bang ojan sama settingan overcast yang lain mungkin bakalan beda jadi yaudahlah gak ada lagi yang di jelasin oke sepertinya cukup sekian jaga terus kesahatan kalian jangan lupa ngopi, jangan lupa makan, jangan lupa mandi soalnya di video kemarin bang ojan seperti mencium bau-bau yang tidak sedap itu kayaknya ada viewers yang belum mandi oke sampai jumpa di video selanjutnya jom thank you hee hee boy